Halo guys, ketemu lagi di kanal vlog Diri Journey, Adekiyadu. Oke, katakanlah ini mungkin semacam konten atau menu baru di kanal Youtube Diri Journey. Konten santai aja, saya sebut sebagai konten baca artikel. Jadi karena minat baca orang Indonesia katanya rendah, kita coba deh bacakan artikel yang menarik yang pernah tayang di jbkd.com dan nanti linknya akan saya taruh di deskripsi atau nanti di komentar saya pin. Oke, kali ini kita akan bahas tentang mungkin guidance buat calon konsumen atau masyarakat umum yang ingin membeli SUV dengan budget 400 jutaan. Nah, ada satu segmen yang menarik di kelas SUV di Indonesia yaitu subcompact SUV karena jumlah pemainnya itu makin banyak. Tapi uniknya, klasifikasi harganya itu beragam. Beragam karena ada yang mulai dari 300 jutaan, terus ada 300 jutaan itu bahkan ada yang di bawah 300 jutaan yaitu Chevrolet Trax 14 Turbo. Terus ada, saya gak tau misalnya juk masih ada atau enggak, terus ada Hyundai Kona di 360an. Nah, di 400 jutaan itu ada, terus ada Honda HR-V 105, itu di 300 jutaan. Nah, di angka 400 jutaan itu ada Honda HR-V 108 Prestige yang harganya 400 jutaan. Nah, kalau Anda tambah sedikit, gak sedikit juga tapi lumayan, tapi gak terbuat jauh yaitu 7,3 jutaan. Nah, karena dengan beda selisih seperti itu, Anda bisa pilih nih, mau pingin, pilih subcompact SUV dari Mazda dengan mesin 2000 cc dengan teknologi Skyactiv atau Honda 1,8 liter. Yang telah dilengkapi dengan teknologi, mesin A Dream dari Honda. Ayo kita ulas seterusnya, apa aja yang pernah diulas jbqr.com di artikel ini. Jadi yang pertama tadi udah saya sebutkan mengenai harga, dan harga ini saya ambil dari situs resmi Honda Indonesia dan situs resmi Mazda Indonesia. Harga ini bisa berubah sewa tuan tuh guys. Jadi ini harga per, oh ini per 4 Agustus 2019 ketika artikel ini dibuat dan tayang di jbqr.com guys. Oke. Nah, yang kedua adalah perbandingan dimensi atau ukuran kendaraan. Honda HR-V18 Prestige itu punya dimensi panjang, bisa dilihat di sini aja lah ya, berapa saya bacakan. Nah, sedangkan Mazda CX-3 itu punya dimensi panjang, lebar, dan tinggi yang lebih kecil atau lebih pendek dibanding Honda 1,8 Prestige. Jaksumnya juga lebih pendek, nah itu, terus, ground clearance atau jendek terendah bodi ke tanah pun lebih rendah. Kalau Honda HR-V185 mm, sementara CX-3 ini 160 mm atau lebih pendek 20 mm. Nah, buat saya dan pengalaman saya berkendara, ini ada plus-minusnya. Dengan dimensi yang lebih kompak, di atas ke atas Mazda CX-3 itu lebih stabil, apalagi dilengkapi dengan teknologi sky-aktif. Karena dimensinya lebih kecil, jarak sumber rodanya lebih pendek, nah itu akan lebih gesit. Lebih gesit, lebih rigid, lebih bagus untuk mobilitas. Efek limbung yang biasanya dihinggapi oleh mobil-mobil yang punya ground clearance tinggi, itu akan bisa dimeliminisir karena titik pusat gravitasi yang lebih rendah pada Mazda CX-3. Walaupun, di sisi lain, dimensi yang lebih besar, jarak sumber rodanya yang lebih besar, jarak terendah bodi ke tanah atau ke permukaan yang lebih tinggi, itu membuat secara akomodasi Honda HR-V185 ini lebih luas sekaliannya. Terus, untuk melintasi jalan genangan air atau jalan rusak, itu relatif lebih aman, lebih secure. Nah, sekarang tergantung kebutuhan Anda, Anda ingin mobil yang lebih gesit untuk mobilitas perkotaan, atau Anda ingin mobil sekelas tapi dimensi kabel yang lebih lapang, ruang kepala, ruang kaki, ruang bahu yang lebih lapang, dan perasaan lebih aman ketika melewati jalan rusak atau genangan air, Pilihannya pasti 1.8 Honda HR-V185, itu poin kedua. Nah, poin ketiga adalah mesin. Jadi, Mazda CX-3 ini punya mesin 2000 cc. Otomatis karena kapasitas mesinnya lebih besar, daya puncak yang dihasilkan lebih besar. Jadi, dayanya itu 149 PS per 6000 RPM, dan torsi puncaknya itu 195 Nm per 2800 RPM. Jadi, di putaran mesin yang tidak terlalu tinggi atau sedang, dia sudah dapat torsi puncaknya. Dan, dari situs resminya Mazda Indonesia pun disampaikan bahwa Mazda CX-3 ini mengkonsumsi jenis bensin dengan RON minimal 91, berarti itu minimal Pertamax ya, 92. Walaupun, berhasil peralaman, walaupun tidak direkomendasikan, bisa juga pakai Pertalaik yang RON 90, walaupun itu konsekuensinya tidak menghasilkan performa mesin yang lebih maximum. Karena, kualifikasi RON ban bakar yang dihasilkan kekendaraan itu lebih rendah dibanding yang dikomendasikan, tapi, saya pikir tidak terlalu berpengaruh kalau Anda menggunakannya dalam keadaan normal, terus tidak balap-balapan, tidak kebutan-kebutan, rasanya bisa lebih efisien untuk pengeluaran biaya ban bakar. Oke, kita lanjut lagi di mesin Honda HR-V18. Jadi, dengan mesin 1.800cc, Honda HR-V ini menghasilkan tenaga 139 PS per 6.500 RPM. Nah, itu menunjukkan bahwa tenaganya itu lebih kecil 10 PS dan dihasilkan di RPM yang lebih tinggi. Jadi, ya apa, pengetahuan data saya adalah ketika melaju di tol misalnya, CX-3 akan lebih melesat ya, dengan dimensinya yang lebih kecil. Saya juga tidak tahu perbandingan bobot kosong ini seperti apa, tapi logikanya dia akan lebih cepat, berakselerasi, lebih stabil. Terus, torsinya itu, Honda HR-V169 Nm per 4.300. Nah, lagi-lagi, torsinya yang dihasilkan itu lebih kecil dibanding CX-3 dan di RPM yang lebih tinggi. Artinya, kalau Anda senang berkendara, fun to drive, kayaknya pilihannya lebih ke CX-3 kalau perbandingan dimensi dan mesin di poin ke-2 dan ke-3 ini. Karena dimensinya lebih stabil, terus performa mesinnya lebih baik. Cuman konsekuensinya Anda harus menambah sekitar 7,3 juta. Untuk rekomendasi BBM yang direkomendasikan oleh pihak Honda, tidak ada informasi resmi di situs Honda Prospect Motor yang menjadi RPM dari Honda di Indonesia. Tapi, asum sesuai ini kurang bisa di Pertamax, tapi Pertalaik pun masih recommended lah ya, untuk Honda R-V28. Oke, poin keempat adalah Aduh Fitur. Kedua mobil ini, dari informasi resmi di masing-masing situsnya itu berlimpah banget fiturnya. Walaupun CX-3 ini, CX-3 Touring yang dibahas di artikel jbkd.com ini sebenarnya tipe terendah. Sementara Honda R-V18 adalah varian yang tertinggi dari Honda R-V, sementara CX-3 Touring ini yang terendah. Karena, tipe tertingginya itu adalah CX-3 GT, yang harganya itu lebih mahal 49,4 juta, yaitu 456,7 juta omberot Jakarta. Pertamax, tanggal 4 Agustus 2019, dan informasi ini bisa berubah sewaktu-waktu. Oke, karena dia tipe terendah, CX-3 ini belum dilengkapi dengan electric glass sunroof, jadi atapnya masih belum ada sunroofnya. Sementara, untuk Honda R-V18 ini sudah dilengkapi dengan panoran itu. Walaupun begitu, untuk fitur safety, CX-3 Touring ini terhitung berlimpah juga, karena sudah dilengkapi dengan transport monitoring, Terus, untuk pengeramannya juga dilengkapi dengan ABS, EBD, Black Assist, terus dilengkapi dengan Dynamic Stability Control, yang memuatu mengurangi kendaraan, terus ada Traction Control System, terus Hill Launch Assist, dan VG Factory Control, dan Rear View Monitor. Jadi, fiturnya sudah lumayan lengkap untuk menciptakan kesenangan berkendara yang lebih baik. Jadi, kalau Anda senang berkendara, Mazda ini, CX-3 Touring ini, salah satu pilihan yang recommended di kelasnya. Bagaimana dengan Honda HR-V18? Subcompact dari Honda ini pun telah dilengkapi dengan Stability Vehicle Assist, ini secara asis, terus untuk kesenangan berkendara sudah dilengkapi dengan Pedalship, jadi Anda bisa menghenti atau menurunkan naikan atau menurunkan kelas tengah sendiri, dari pedal yang ada di belakang ikat kemungkinan. Ada Cruise Control, yang bisa membantu mereduksi rasa lelah ketika berkendara di tol, walaupun Cruise Control ini tidak terlalu berpengaruh banyak ya kalau pengalaman saya di Indonesia, karena ya kadang terlalu lintas di jalanan itu yang unpredictable ya di Indonesia, mobil yang tiba-tiba pindah lajur, jalanan yang bergelombang, apa, obstacle-obstacle yang bisa terjadi sepersekian detik dan itu membaikkan banget, tapi bisa lah dicoba, walaupun mungkin menurut saya tidak terlalu berdampak. Saya tidak tahu kalau ada pengalaman lain, silahkan share juga bahwa saya ada pengalamannya di kolom komentar, kita tukar pengalaman lainnya. Oke, poin kelima adalah sistem transmisi. Honda F-L18 ini telah dilengkapi dengan transmisi CVT, dengan teknologi AirDream. Nah, dengan CVT ini yang saya tahu itu manfaatnya yang paling berpengaruh adalah mampu mereduksi konsumsi BBM dan pihak Honda sendiri mengatakan bahwa dengan transmisi CVT ini konsumsi bahan bakar itu bisa lebih irit 5-10%. Nah, sementara Mazda CX-3 Touring ini telah dilengkapi dengan transmisi otomatis tanpa kecepatan yang membuat proses pembedahan gigi antar gigi itu lebih mulus dan lebih halus. Kalau ditanya lebih suka yang mana, saya lebih suka transmisi otomatis tanpa kecepatan karena apa ya, sensasi berkendara itu lebih dapet dibanding CVT walaupun transmisi CVT juga kalau kickdown juga hentakannya tetap ada. Tapi ya, apa ya, terlalu smooth. Terlalu smooth dan saya lebih suka yang ada hentakan lebih baik lah ya, walaupun bukan berarti saya tidak suka dengan teknologi. Jadi, saya pikir transmisi 6 otomatis tanpa kecepatannya sebuah komprom yang baik buat pengendara di arah modern SUV yang masih suka dengan atmosfer quantum drive atau kesempatan berkendara, tapi tidak ketinggalan nyaman, kurang lebih seperti lelah penelahannya. Oke, kita masuk ke kaki-kaki. Honda HR-V18 itu menggunakan bar ukuran 215, 55, R17, dengan suspensi depan itu Max Perse strut, dan belakang itu E-shape, atau sendir. Sementara C3 Touring ini memiliki motor velg yang lebih besar. Ya, ini bahannya berukuran 215, 50, R18, suspensi depannya itu Max Perse strut, sementara belakangnya itu Torsian Bip. Saya sendiri belum pernah mengendari mobil ini, jujur aja. Cuman, waktu masih jadi jurnal desa otomotif dari 2001-2006, Untuk pengalaman mengendari Mazda, dulu pernah Tres Mazda Tribut, pernah juga bawa CX-5, pernah juga bawa CX-7, CX-9, generasi-generasi awal 2000-2006, dan jujur saya lebih suka karakter suspensi Mazda, karena lebih stabil di tikungan. Honda juga, karakternya hampir mirip ya, karena keras juga di belakang, stabil. Itu saya dapat pengalamannya waktu bawa Honda Stream, 2000cc, terus, pernah juga bawa Honda CR-V, generasi kedua kalau nggak salahnya. hampir mirip, hampir sama karakternya, cuman, menurut hemat saya tuh, stabilitas itu Mazda masih lebih baik, apalagi sekarang, Mazda dilengkapi dengan teknologi skyaktif ya, yang buat riguritas sasisnya tuh, lebih kokoh, lebih stabil. dan kabarnya juga sudah banyak media mengulas bahwa Mazda ini going premium sekarang, walaupun, itu masih debatable banget, karena kalau going premium ya, berarti dia mau membidik segmen konsumen, Mercedes-Benz atau BMW yang, kayaknya mereka tuh udah brand minded banget ya, dan kalau phone newcomers, kayaknya ketika disuruh pilih Mazda, BMW dan Mercedes-Benz, kayaknya, enggak deh, kayaknya masih tinggalnya Mercedes-Benz atau BMW ya, kalau ya. Nah, poin ketujuhnya adalah, masalah kekedapan kabin, lagi-lagi saya belum pernah mengendarai, keduanya, cuman berdasarkan beberapa pendapat, kekedapan kabin Mazda CX-3 itu, lebih baik daripada Honda HF-18, tapi untuk pastinya, saya merekomendasikan Anda, untuk menghubungi dealer Mazda atau Honda terdekat, untuk merasakan, dan mendapatkan pengalaman langsung. Oke, mengenai konsumsi bahan bakar. Keduanya, itu telah dilengkapi dengan teknologi terbaru dari, masing-masing pabekan, Mazda membekali dengan teknologi skyaktif, pada mesinnya, sementara Honda membekali HF-18 itu, dengan teknologi RV. Bagaimana konsumsi bahan bakar itu, tergantung bagaimana, masing-masing, dari, pengendara itu, mempaksa yang dikenalkan, kendaraannya, plus, kondisi jalan yang dilalui, kondisi cuaca, kurang lebih banyak juga, faktor yang mengharapkan, seperti itu. Oke, kurang lebih itu ada 8, yang sebenarnya, saya juga ingin bahas tentang, after sale service, dan nilai jual kembali, tapi, kurung, saya ulas di artikel ini. Oke, kurang lebih itu saja, konten baru di, kanal YouTube Dairy Journey, yang semoga bisa jadi, panduan, buat, konsumen, atau calon konsumen, yang ingin membeli, kendara, subcompact SUV, di harga, Rp 400 jutaan, kecil. Oke guys, semoga informasi, digunakan, buat anda, kalau berguna, silahkan share, ke teman-teman anda, atau kenal anda, yang, kira-kira tertarik, untuk membeli, satu dari, dua mobil kendaraan, satu dari, dua kendaraan ini, Mazda, CX-3 Touring, dan, Honda, HR-V18, Prestige. Oke itu aja dulu, sampai ketemu lagi, di, vlog, kelas cangkir kopi, Dairy Journey, berikutnya, sekali lagi, kalau anda, ingin membaca artikelnya, saya taruh di kolom deskripsi, dan saya pin di kolom komentar, itu aja dulu guys, dah.